Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Di sini kami dari kelompok tiga yang beranggotakan Saya sendiri Muhammad Jasiriski NIM 203 11 018 Lalu ada Kinjo Stefano Seputra NIM 203 11 009 Lalu Fadil Rahmadani 203 11 020 Syafira Lufi Hanifah 203 11 042 Adinda Duita Kartika 203 11 490 Yang terakhir Raffi Muhammad Aska NIM 23 11 494 Di sini kami akan Mempresentasikan Setelah di kasus kami Yaitu kasus solusi bisnis UI Gerai X Bineka Yang pertama Ada Duita Kasus Saat ini Kamu adalah bagian dari tim bisnis yang menganalisis Dan Mengelola inisiatif kampus marketplace di Bineka Kampus marketplace adalah program kemitraan antara Bineka Dengan pergeruan tinggi di Indonesia Yang memiliki beberapa tujuan Yang pertama Bineka memberikan teknologi berupa platform siap pakai Kepada pihak kampus Yang memfasilitasi seluruh sivitas akademika Yaitu mahasiswa, dosen, staff, alumni, dan mitra-mitra lainnya dari kampus Untuk melakukan aktivitas niaga Yang kedua Melalui platform siap pakai tersebut Para mahasiswa bisa menjalani praktik langsung kewirausahaan Sekaligus menjadi pelaku UMKM di lingkungan kampus Yang ketiga Keunikan program kerjasama ini adalah Pelaku UMKM di platform kampus marketplace Tersebut juga bisa menjadi mitra penjual di platform Bineka lainnya Bahkan hingga naik ke platform belanja langsung Pengadaan untuk lingkungan pemerintah Para pelaku UMKM pun berpuang untuk melakukan pemasaran yang lebih luas Dengan omset yang lebih tinggi Lalu Yang keempat, dengan demikian Pelaku UMKM di platform kampus marketplace Juga akan dibina, dicampingi, dan berpotensi mendapatkan berbagai fasilitas bisnis yang tersedia oleh mitra bisnis Bineka Yaitu permodalan, logistik, konsultasi, exposure, berupa iklan, publikasi media masa, dan sebagainya Selain itu, keberadaan platform kampus marketplace ini juga menjadi terobosan baru dari UI Yogyakarta Yang memberikan kontribusi langsung pada pihak kampus Tak hanya bagi mahasiswa yang ingin mengembangkan jiwa kewirausahaan Tapi juga bagi dosen, staff, dan para keluarga sifritas akademika lainnya untuk menambah penghasilan rumah tangga ataupun persiapan bekal pensiun Yang kedua, dari beberapa pelaku UMKM di platform kampus marketplace Beberapa diantaranya sudah naik dan tersedia dalam platform belan pengadaan Dengan ini, produk dari para mahasiswa wira usahawan juga bisa dibeli oleh atau untuk kebutuhan di lingkungan membangka pemerintah Selanjutnya pembahasan Dari pemaparan studi kasus di atas, bahwa dapat kita simpulkan ada beberapa kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan program kampus marketplace Yang pertama, kendala terhadap mahasiswa atau warga universitas atau warga kampus Selaku calon pelaku UMKM di platform kampus marketplace Kendalanya diantaranya, yang pertama, bingung terhadap produk apa yang sesuai untuk dipasarkan ke platform kampus marketplace Yang kedua, banyaknya kompetitor dengan produk yang sama Yang ketiga, kurangnya popularitas platform kampus marketplace Hal ini tentunya akan mempengaruhi pemasaran produk pelaku UMKM Yang keempat, kurangnya pemahaman tentang tata cara penggunaan platform kampus marketplace Yang kelima, finansial atau accounting Banyak sekali terjadi pelaku bisnis tidak dapat mengelola keuangan bisnisnya dengan baik Atau bahkan pebisnis sama sekali tidak memantau keuangan bisnis Dan yang keenam, karakteristik dan perilaku konsumen yang beragam Selain daripada itu, kendala juga didapatkan oleh mahasiswa atau warga kampus Yang akan menjadi konsumen di platform kampus marketplace Beberapa kendala diantaranya, yang pertama, masih ada beberapa warga kampus yang kurang mengerti cara kerja platform tersebut Yang kedua, platform belum terkenal di kalangan mahasiswa ataupun warga kampus Sehingga menimbulkan beberapa keraguan dalam membeli produk di platform tersebut Yang ketiga, harga yang mungkin hampir sama dengan platform lain yang lebih terkenal Dan yang terakhir, diskon yang disajikan masih terbilang kecil dibandingkan dengan platform lainnya Lalu yang kedua, berdasarkan analisismu untuk polen A dan B Di atas, berikan evaluasi untuk solusi tersebut Berdasarkan analisis dari kompo kami, sesuai dengan peparan yang terakhir pada nomor 1 A dan B Bahwa platform ini sejatinya kurang populer di kalangan warga kampus Sehingga menimbulkan keraguan bagi konsumen dan sulit bagi warga kampus Untuk mengetahui hal apa saja yang tersedia di platform ini Selain itu, harga yang relatif tinggi, barang yang dipasarkan juga terbatas Dan tidak semua warga kampus memahami tata cara penggunaan platform Tidak mengetahui apa-apa tentang platform ini Atau platform serupa yang mengerak sama dalam bidangnya Serta banyaknya kendala yang dihadapi oleh calon PMKM yang ingin menggabung ke dalam platform tersebut Lalu, solusi menurut kompo kami yaitu Platform ini seharusnya lebih sering untuk memasarkan platformnya Sehingga bisa dikenal atau setidaknya oleh warga kampus Melakukan edukasi penggunaan platform Memberikan akses yang lebih mudah bagi calon pelaku UMKM Yakinkan konsumen dengan barang yang menerjamin keasliannya dan dapat dipercaya Kemudian memberikan beberapa banyak alternatif Mulai dari pembayaran, produk yang disesuaikan dengan keinginan daripada konsumen Sesuatu yang sedang menjadi trending bagi konsumen Dan memberikan lebih banyak diskon atau promosi untuk menarik perhatian konsumen Selanjutnya, nomor tiga itu Seperti apakah strategi pemasaran dan penjualan yang ideal Agar UI Gerai Bineka.com dapat bertumbuh Dan menjadi contoh kesuksesan UI Yogyakarta dalam membangun inkubasi bisnis Hal ini juga berkaitan dengan fungsi platform kampus marketplace Sebagai wahana praktik langsung kewirausahaan Jadi menurut kelompok kami, strategi pemasaran dan penjualannya itu ada Yang pertama itu meyakinkan bahwa barang yang dijual tersebut terpercaya dan tidak menipu Selanjutnya yang kedua itu adalah kenali kebutuhan konsumen Yang ketiga itu mengadakan promosi untuk hari-hari tertentu Yang keempat itu memberikan sistem yang mudah untuk diaplikasikan oleh konsumen dan penjual Selanjutnya yang terakhir itu memberikan beberapa opsi untuk sistem dan cara pembayaran Selanjutnya nomor empat itu bagaimana pandangan dan strategimu dalam beberapa hal di bawah ini Untuk yang pertama itu menarik mahasiswa atau staff atau dosen atau sifitas akademika Untuk bergabung sebagai pembeli dalam UI Gerai Bineka.com Jadi menurut kelompok kami, strategi yang mungkin cocok untuk diterapkan adalah Menawarkan harga yang lebih miring dibandingkan dengan berbelanja di platform lain Salah satunya memberikan diskon khusus mahasiswa UI Tampilan visual juga menjadi salah satu poin penting yang akan menentukan ketertarikan konsumen Untuk bergabung sebagai pembeli di sebuah platform Tampilan visual menjadi faktor yang paling pertama dilihat konsumen sebelum melihat lebih jauh tentang platform Selanjutnya yang B itu menarik mahasiswa atau staff atau dosen atau sifitas akademika Sebagai calon pelaku UMKM untuk bergabung sebagai penjual dalam UI Gerai Bineka.com Jadi menurut kelompok kami itu strategi yang mungkin dapat menarik minat untuk berjualan di platform UI Gerai Dengan mempermudah proses pendaftaran produk yang akan dijual Tidak hanya itu, UI Gerai juga harus meyakinkan calon pelaku UMKM Bahwa jika bergabung ke dalam UI Gerai akan memberikan kemajuan pada produk mereka Kemudian yang ketiga, menarik warga lingkungan kampus Terlebih dahulu, tentunya konsumen harus mengetahui apa itu platform UI Gerai Seperti produk apa yang dijual Sehingga perlu dilakukan pengenalan kepada warga kampus tentang platform ini Tampilan visual juga menjadi salah satu poin penting yang akan menentukan ketertarikan konsumen dalam melakukan transaksi Tampilan visual menjadi faktor yang paling pertama dilihat konsumen sebelum melihat lebih jauh platform Maka dari itu, upayakan untuk menjaga tampilan visual di tiap-tiap channel agar menarik Menyenangkan dan tentunya sesuai identitas brand Baik itu dari tampilan toko atau website Halaman media sosial Ataupun foto produk Kemudahan transaksi juga bisa menjadi alasan konsumen untuk melakukan transaksi UI Gerai mungkin bisa menggunakan beberapa metode dalam bertransaksi dengan konsumen Bisa dengan menggunakan e-commerce yang disediakan khusus untuk aplikasi tersebut Pembayaran melalui bank Bahkan dengan metode pembayaran langsung Atau di tempat konsumen berada Kemudian yang keempat Upaya agar UI Gerai bisa berjalan berkelanjutan UI Gerai harus bisa menggencarkan promosi diri di kalangan mahasiswa atau sivitas akademika Misalnya dapat melalui media sosial seperti Instagram UI Instagram himpunan-himpunan Ataupun broadcast via WhatsApp dan lain Selain Instagram, mungkin bisa juga mempromosikannya via TikTok Karena zaman sekarang, orang-orang banyak yang mengenal hal-hal baru dari aplikasi tersebut UI Gerai juga dapat melakukan terobosan Yaitu menjual merchandise khas UI Bagi seluruh warga kampus Dan hanya dapat dibeli di platform UI Gerai Hal ini dapat dilakukan dengan merangkul mahasiswa dari berbagai fakultas dan prodi Contohnya seperti Corsa UI Brand Kaos UI Dari berbagai fakultas dan prodi Contohnya seperti Brand Kaos Management Brand Kaos Fakultas Hukum Sehingga ketika warga kampus menginginkannya Mereka akan membelinya pada platform tersebut Sekian presentasi dari kelompok kami Kurang lebih nama Mohon maaf Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!